Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lasmiya Indah Sundari dari kelas 11 IPS 3A akan menceritakan sebuah cerita yang mana cerita ini saya dapatkan dari orang tertua di desa saya Cerita ini pula ia dapatkan dari guru sewaktu dia masih sekolah dahulu Jurul ceritanya adalah si Rahman dan si Uku Pada zaman dahulu ada dua bersadara yang memiliki karakter atau pelaku yang berbeda Yang mana si Rahman ini adalah orang yang berpelaku baik Sedangkan sadaranya si Uku ini memiliki karakter yang berbeda dengan sadaranya si Rahman Pada suatu hari si Rahman sedang berjalan-jalan di hutan Ia melihat sebatang tanaman yang layu Lalu ia menyiram tanaman tersebut Di sekolah yang jalan Ketika ia melihat ada tanaman layu Maka ia menyiram tanaman tersebut Setelah berjalan di sekolah Si Rahman ini bertemu dengan seorang kakek tua Si kakek tua bertanya apa yang si Rahman lakukan Di sekolah yang jalan Si Rahman menjawab Di sekolah yang jalan Ia menyiram tanaman yang layu Karena budi pekerpi yang baik dari si Rahman tadi Si kakek ini memberikan sebuah lesung emas Kakek ini berkata Jika kamu membutuhkan beras, emas, dan lain sebagainya Kamu bisa memintanya kepada lesung ini Dengan mengucap mantra Tumbuk-tumbuklah banyak-banyak Jangan lebih dan jangan kurang Si Rahman pun membawa lesung itu kembali pulang ke rumahnya Pada suatu ketika Ia membutuhkan beras Lalu ia mencoba untuk menumbuk lesung tadi Sam Seraya berkata Tumbuk-tumbuklah banyak-banyak beras Jangan lebih dan jangan kurang Lalu lesung ajaib tadi mengambilkan permintaan si Rahman yang meminta beras Dengan budi baik yang si Rahman memiliki Ia hanya mempergunakan lesung ajaib tadi Untuk kebutuhan yang berbesar atau penting saja Lalu kabar ini terdengar oleh saudaranya Yaitu si Ukuk Pada suatu ketika Ketika si Rahman tidak berada di rumah Si Ukuk mengambil lesung ajaib tadi Dan membawanya ke sebuah kapal Untuk pergi berlayar Dalam kapal mereka membutuhkan garam untuk memasak sayur Si Ukuk berkata Saya bisa mengambil garam Karena dia mempunyai lesung ajaib tadi Tetapi si Ukuk ini tidak tahu mantra apa yang diucapkan Ketika ingin meminta sesuatu kepada lesung ajaib tadi Jadi dia mengucapkan mantra yang salah Yaitu Tumbuklah garam banyak-banyak Karena mantra yang diucapkan tadi salah Maka garam terus keluar dan langsung ajaib Dan memulih kapal tersebut Sehingga Menenggelamkan si Ukuk dan rekan-rekannya Jadi inti dari cerita ini adalah Jangan mengambil hak milik orang lain Karena ketika apa yang kita rebut tadi Tidak dipergunakan dengan baik Maka itu akan menemukan malapetaka bagi diri kita sendiri Dan juga untuk teman-teman semua Mari kita lestarikan Budaya, cerita Dan sebagainya Yang masih ada saat ini Karena kalau bukan kita Siapa lagi yang akan melestarikan Budaya-budaya yang kita miliki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh